assalamualaikum kali ini aku mau masak lagi nasi ala-ala arabik ini walaupun enggak arabik banget ini bahannya ada satu ekor ayam 1 liter beras basmati dan bang merah-bang putih jahe cabai ketumbar tomat dan ini keseluruhan keseluruhan bahannya aku udah videokan ya terima kasih yang udah nyimak ini dia ada cabai tomat bang merah bang putih ada juga rempah-rempah dan ini berasnya aku pakai beras basmati yang udah direndam ini udah direndam semalem semaleman dan ini dia penampakan dari udara ini semua bahannya dan kita langsung aja mulai masak ini dia aku udah tuangkan minyak langsung aja aku tumis perbumbuannya ya tapi nanti aku saring sini aku cuma mau airnya aja biar bersih nasinya juga karena darbar banyak karena aku nggak punya apa tuh kayak saringan yang jarang-jarang ngumpulin bumbu tuh tapi ini udah aku goreng aja biar ada wangi rempahnya kayak gitu langsung aku tambahkan tomat aku tambahkan sedikit kunyit ya biar enggak pucet tapi seharusnya enggak perlu kunyit sih tapi aku tambahin kunyit sedikit biar enggak terlalu pucet tapi aslinya tuh mereka enggak pakai kunyit kalau buat cuma bawang merah bawang putih tomat cabe udah gitu aja tapi aku mau bikin sensasi yang beda aku kasih kunyit langsung aja kita masukkan ayamnya ini dia masukkan ayamnya semuanya satu ekor ayam ayamnya gemoy-gemoy sekali ini sedikit diaduk-aduk terus nanti ditambahkan air biar matang ayamnya seperti biasa suaranya pada hilang jadi aku tambahkan air secukupnya buat ngerebus dan biar ayamnya empuk biar ayamnya matang dulu ya dibiarkan sampai ayamnya matang ini diaduk-aduk dulu sedikit sebelum ditutup nah ini dia kita udah tutup dan ini udah mendidih tapi belum aku angkat dulu ya sebentar biar matang dulu ayamnya ini biarin aja dulu nanti sebentar lagi baru diangkat dan nanti di open ya sambil nungguin nasi matang sambil nungguin nungguin nasi matang sambil nungguin ayamnya seperti itu ini tuh simpel banget makanya aku sering bikin karena ini masak tuh simpel banget sebenarnya dan ini ayamnya aku angkat dulu ya udah aku angkat nih matang belum sih ya ayamnya aku angkat dulu dan nanti di open ayamnya gemoinkan ayamnya gemoinkan ayamnya gemoinkan ayamnya gemoinkan ayamnya ini diangkat dulu semuanya ayamnya diangkat dulu semuanya ya ini dia udah kita angkat dan nanti kita mau open ini ayam yang gemoy-gemoy udah tertata rapi dan tinggal dimasukin ke oven nanti ini kuahnya aku kasih aku tambahkan beras kesini ini kuahnya udah disaring ya udah gak ada rempah-rempah tadi, udah bersih udah aku saring tambahin lagi garam sedikit biar gak biar ada rasanya ini dia, aku tambahin juga air lagi dan aku tambahin cabai ini cabainya tuh enak kalau ditaruh di atas ini tuh jadi wangi wangi-wangi pedas gitu tutup sampe mateng dan ini udah jadi aja nasinya cepet banget karena ini aku masaknya di panci presto, jadi cepet banget dan seperti ini udah plating, aku mau masukin ayamnya ini dia ayamnya udah di open aku tinggal ambil aja separuhnya buat aku makan kayak gini ya guys ini dia, udah beres aku gak tambahin lalapan aku lupa harusnya ini pake lalapan kalau gak sambal ya tapi aku lagi mager jadi aku mau bikin nasi aja sama makan cabainya udah kayak gitu aja terima kasih ini simpel banget resepnya kalian yang gak bisa masak juga bisa ngikutin ini resep soalnya simpel banget kalau bumbu sesuai selera kalian terima kasih selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax